Sebelum saya meneruskan akan apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu ini tentang batu-batu rohani yang merupakan pengalaman Pengalaman perjalanan kita dengan Tuhan. Saya hanya mau ingatkan saudara, hidup ini sesuatu yang sangat serius. Kegagalan kita untuk bisa mengenal Tuhan dan jalan-jalannya akan berakibat pertama-tama kepada hidupmu sendiri, baru hidup orang lain. Beberapa hari yang lalu saya terima surat untuk kedua kalinya dari seorang hamba Tuhan. Bukan dari Semarang dan karena etika tidak akan saya sebutkan dari mana, apalagi namanya. Dalam surat yang pertama dia menceritakan akan kebutuhan, keuangan. Dia berkata, saya mau menikah, saya butuh uang sekian puluh juta. Tolong Bapak doakan saya dan tolong Bapak kirimi saya uang. Buat saya itu kehormatan, orang butuh uang sekian puluh juta dan tulis surat ke saya. Tapi kita bukan orang yang gila hormat, sehingga saya harus utang-utang atau peras apapun untuk kirimin orang siapapun uang. Dan sebagai informasi saja, surat begitu itu setiap minggu banyak sekali. Saya dibantu beberapa teman untuk mensortir sambil mendoakan, mana yang perlu dibantu, mana yang didoakan lagi, mana yang tidak tahu harus kita jawab apa. Itu banyak. Dan terakhir ini karena kesibukan yang luar biasa, sekolah, school of X sudah dimulai. Tetapi, ditambah berbagai yang lain, surat itu memang belum kita sentuh untuk di follow up. Dia tidak sabar, saya mengerti secara manusia dia bisa tidak sabar karena tekanan. Lalu beberapa hari yang lalu datang surat yang kedua dari orang yang sama. Dan dia berkata begini, singkat suratnya, sepotong begini. Dia bilang, dia terus terang, tidak usah bahasa-bahasa dia bilang, Pak, tolong sekarang juga kirimi saya uang sekian puluh juta. Saya mau kawin, sudah tertunda sekian kali, dan harus di tangan kontan sekian puluh juta. Ini akun saya. Saya dalam keadaan terjepit, dan saya sebetulnya ingin mati saja. Saya beritahu, saudara, orang ini gembala sidang. Saudara, kalau menghadapi kondisi begitu, apa yang akan kau buat? Saya sembahyang, saudara, Tuhan ini ada orang kok kayaknya agak mengandung. Meresnya kok, reseknya berani banget. Saya enggak tahu, yang muncul di hati cuman kesedihan saja. Lalu saya jawab memang, Tuhan beri hikmat dan tidak suruh saya kirimin duit. Jadi saya tidak kirimin dia uang. Sedikit saya marahi. Dan diantangnya saya berkata, Kalau untuk memulai satu keluarga saja, Kamu sebagai hamba Tuhan, Tidak punya iman, Dan percaya bahwa Allah sanggup mencukupi. Bagaimana kelak di kemudian hari keluargamu, Ketika kebutuhan makin besar, Lebih baik tidak usah dimulai. Kalau kelak, engkau juga tidak akan mampu untuk menuntaskan. Saya tidak berkata, Jangan kawin, Tapi sebetulnya itu, Antara lain artinya begitu sebetulnya. Ternyata. Saya berkata, Kalau kamu sebetulnya mau murah bisa, Tidak perlu 20 juta. Datanglah kemari berlutut berdua, Saya tumpangkan tangan, Kawinlah mereka. Tanpa 20 juta. Atau lebih. Tapi itu yang sebetulnya, Yang saya renungkannya. Orang, Sekalipun Anda aktif di gereja, Tapi kalau engkau tidak kenal jalan-jalan Tuhan, Yang kelak akan nanggung akibatnya, Hidupmu sendiri. Saya berdoa, Semua kita serius dengan Tuhan. Tapi kalau Anda kenal jalan-jalannya, Hidup itu indahnya luar biasa. Tadi Pak Timotius baru ngomong sama saya, Bagus, ini poinnya benar sekali. Orang Kristen itu, Sebetulnya makin tua, Makin kaya. Kita kalau orang Timur, Terutama, Maaf ya, Orang keturunan Chinese, Mentalnya dagang. Kalau tua apa? Pensiun. Di pensiun anak cucu, Belum malah berpikir, Minta. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, Para tokoh Alkitab itu makin tua, Makin luar biasa. Berkatnya makin besar. Daud itu memulai dengan angon, Menjelang dia lengser dari tahtanya, Persembahannya gede banget. Tetap tidak melarap. Abraham sama, Isaac sama, Semua makin luar biasa. Tadi pagi, Papa saya kebaktian, Kenapa papa saya? Yusak cipto. Duduk di situ, Kesumun. Geser. Wah, Wongyakeh banget. Sumuk katanya. Terus ya, Temuin anaknya dulu, Nyampaikan pesan Tuhan, Ntar saya cerita pesan Tuhan bagus sekali. Terus, Keluar. Di terki toh ya, Kalau gak bapak emulih ya, Anak ingat terki, Dia pamerkan ke saya, Merci-nya. Ngomernya aja, Wiro Sableng. Dua, satu, dua. Yang kiri, Bah, Montormu ini dirasani, Nomornya, Wiro Sableng. Dicegat di polisi, Kabah dicegat. Nomor aku langsung, Geleng-geleng polisi ini, Ngini-ngini, Langsung, Rakwani. Dia bilang, Wiro Sableng, Nak kapak, Mubuk Tokki. Terus, Kan senang dia cerita, Itu, Itu, Tidak Merci baru, Sudara, Tapi dia beli ada sunroofnya, Dia cerita, Kan kehebatan, Merci-nya dia. Saya bilang gini, Ini kan yang, Yang disenangi dari dulu, Dari muda kepingin itu. Iya, Tuhan itu gini loh, Dia bilang gitu. Nak uang berkenan dengan Tuhan. So, Semakin deket, Dia pulang ke rumah Bapak. Itu kayak gini, Kalau Anda sakit, Sudah, Tidak puisi apa-apa, Dokter ngomong apa? Bawa pulang, Minta nyaba, Makan apa, Kasih saja. Ya, Apapun, Mau gudek, Campur sate kambing, Campur durian, Dan selak mulai. Jadi, Apapun yang diingini, Kasih. Aku itu gitu. Sudah selesai mau pulang, Sekarang mau pulang, Merci, Ini, Merci. Jadi, Semakin tua, Dekat dengan usia, Senja, Dan pulang ke rumah Bapak, Tuhannya memperlakukan seperti itu. Kalau engkau kenal jalan-jalannya. Kerjaannya apa, Saudara? Officially, Ngagur. Jalan-jalan. Terbiasa. Tapi, Kalau Anda kenal dengan Tuhan, Baru bisa begitu. Kalau tidak, Tuhan-sara. Itu hamba Tuhan, Yang nulis surat sekarang saya, Juga hamba Tuhan. Mau kawin, Saya ditodong uang, Sekian puluh juta. Saya hanya membandingkan, Saudara, Hidup itu ternyata, Juga suatu pilihan. Anda memilih jalan dengan Tuhan, Hidupmu berbeda. Anda pilih menurut maumu sendiri. Dan kau siah-siahkan apa yang Tuhan anugerahkan. Engkau sendiri yang kenal akibatnya. Dan perjalanan dengan Tuhan itu sebetulnya adalah perjalanan untuk membiarkan diri kita ditaklokan oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Kalau kita bergumul dengan Tuhan, Kita bergulat dengan Tuhan. Menurut saudara, Menang Tuhan atau menang kita? Ayo jawab. Menang siapa saudara? Hah? Kalau kita ini bergulat melawan Tuhan, Bergumul melawan Tuhan, Itu akhirnya menang kita atau menang Tuhan? Siapa yang bilang menang Tuhan? Angkat tangan. Berpendapat gitu loh saudara. Alam demokrasi, reformasi kok tetap banyak zaman tahun 60-an, Gurunnya zaman Jepang begitu. Tidak ada orang ngapeloki kok. Siapa yang merasa kalau kita bergulat dengan Tuhan, Menang Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, itu lebih bagus anak-anak. Siapa yang berkata, Menang kita Pak Tuhan kecil, Menang kita angkat tangan tinggi-tinggi. Saat benerai menang siapa? Ya? Saya beritahu ya. Mau ya, Terbaiknya harusnya menang Tuhan. Kenyataannya, Banyak menang kita. Tak beri bukti. Buktinya Anda masih dosa jalan terus. Terus dia omongin, Gua jomoto keranjang, Biayaan, Terus dorai uang wedok. Dikasih firman. Pak Hengkini kotbah sudah terang-terangan. Bertobat nangis-nangis disini. Keluar gereja, Jelalatan masih. Lihat tak? Menang siapa berarti? Menang Anda tak? Lu isik jelalatan. Dikasih firman. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Gak tau, Manggut-manggut begini. Gak tau, Ya, ya, oh ngerti banget gitu. Sampai di luar, Ketemu orangnya, Buang muka tuh. Berarti menang saudara tak? Tuhannya belum bisa menang tak? Ngerti firman, segala macem. Dapat berkat, Ditelan semua tuh. Gak kembalikan perpuluhan. Menang siapa coba? Menang Anda tak? Tuhan kalah tuh? Belum tentu Tuhan menang. Apa dia kuat itu, Pasti dia bisa menang melawan Anda dan saya. Kehendak bebas, Yang dia berikan kepada kita. Ternyata itu ampuh. Anda memang orang, Saya pernah ngomong sama teman, Weh memang tak, Aku jagoan tenang. Tuhan buk tak pahit jagoan. Tapi semua orang Kristen, Saya berkata, Jagoan. Tuhan ditatai dengan dagingnya. Karena Allah Alkitab berkata, Pernah bergumul dengan Yaakob. Sampai Tuhan ngomong, Kamu bergulat melawan Allah dan manusia, Dan kamu menang. Belum jagoan tak saudara? Tapi kalau sampai Tuhan, Ngelempar handuk putih, Tanda dia menyerah, Ketika bergulat lawan saudara dan saya, Jalat saudara. Ngerti? Celaka kita. Artinya tidak ada perubahan dalam hidup kita, Hopeless kita. Nah, banyak orang berpikir, Kalau kita lebih kuat, Kita pasti menang. Belum kan tuh? Ini saya cerita nih pengalaman. Keluarganya hadir di sini. Kok tahu Pak, Tadi waktu jalan saya lihat. Ini anaknya ini mungkin juga sudah lupa peristiwa ini, Tapi saya ingat. Anda, siapa yang pernah dengar, Atau pernah kenal, Atau pernah tahu nama pendeta Silasbila? Coba anggap tangan. Yang sebagian besar Anda belum bertobat waktu itu. Tidak tahu kemana Anda waktu itu ya. Tahun 80-an, Ada pendeta Silasbila. Sekarang masih jadi gembala di Jakarta. Beliau dari Bandung. Istrinya dokter Gigi. Dulu dikenal, Kalau dia doakan orang, Rubuh semua. Jadi kalau mau rubuh, Undang Pak Silas. Kalau enggak rubuh, Harus rubuh. Beberapa kali kejadian, Saya tahu juga di Amerika itu, Beberapa orang jatuh bocor kepalanya. Bukan karena roh Tuhan ketimpa orang lain. Boom, begitu. Bocor kepalanya. Jadi ini mesti rubuh. Terkenal ini pendeta. Kalau doakan orang, Bahasa roh gitu pada rubuh. Dan itu tontonan menarik. Banyak orang senang. Lihat itu wow. Dan memang Tuhan kerja saudara. Beberapa kepelanting sekian meter. Segala macam. Nah, Satu hari ada keluarga disini. Mereka duduk punya persekutuan. Dan kepingin toh. Punya anak perempuan. Satu, punya anak laki satu. Anak lakinya, Mungkin waktu itu umurnya sejosual begini kira-kira. Dan anak laki biasa toh. Bayanya kan, Wah gitu ya. Memang belum ada mudah rambut. Menentang Tuhan kayak Joshua begini yang mencegerak. Belum saudara. Itu terinspirasi Rema FM. Jadi dia banyak satelitnya. Tapi, Tapi laki begitu. Dan semua orang tua ingin anaknya itu diubah Tuhan. Dan perubahan yang paling kuat. Kalau anak itu ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Pak Silasbila adalah pribadi yang sangat memungkinkan. Jadi saluran kuasa Tuhan. Saya masih ingat itu di rumah di tanah emas itu. Beberapa orang didoakan. Saya membantu jadi catchernya. Lalu terakhir, Si anak laki ini, Si nyolaki ini maju ke depan. Dia berkata, Dia bilang, Tolong didoakan anak saya ini. Doakan. Jarak kira-kira semeter. Tumpangnya Tuhan. Ayo tutup mata. Tutup mata Tuhan. Doakan. Urapi Tuhan. Urapi. Jadi belakangnya Pak berhatiin. Goyang pun tidak. Deketip. Anak kecil kan? Si pendeta nunggu kok. Tidak goyang. Didekati. Wah makin deket kan makin josh. Itu urapannya. Tetap tidak goyang. Tunggu tidak goyang. Didekati. Tumpangi tangan kepalanya. Goyang sedikit. Karena kedorong sedikit. Saudara ya. Wah saat kejatuhin. Tidak. Malah saya tahu itu kakinya agak digeser ke belakang sedikit. Sama. Pasang kuda-kuda. Rupanya. Karena tangannya nempel begini. Saya kan di belakang. Saya lihat. Dia melek matanya. Kan gak kelihatan. Pak Silas kan doakan gak kelihatan. Dia begini. Dia begini. Doakan. Doakan. Urapi. Tangannya pendeta sampai getar-getar. Urapi. Urapi. Dia diem aja. Lama-lama kan capek saudara. Amin. Begitu amin. Mundur. Si kecil yang begini. Ih urapi boy. Katanya. Kuat yang lemah atau yang menang? Yang lemah atau yang menang? Yang kuat? Anda juga dengan Tuhan. Tuhan tak akunik. Kendel-kendel. Tuhan itu tak. Ih, orang berubah. Aku tetap menelis ke ini. Saya berdoa kita bukan jadi orang yang sanggup mengalahkan Tuhan sebagai kebanggaan saudara. Minta Tuhan mengubah hidup kita hari demi hari. Sebab kalau Anda menang melawan Tuhan dengan ketegaran tengkuk dan ketekerasan hati kita, saudara dan saya sendiri yang rugi. Amen, saudara. Sekarang mari kita teruskan apa yang sudah kita belajar. Nah yang pertama, pengalaman yang pertama adalah batu impian dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus belajar punya impian besar bersama dengan Tuhan. Tapi impian tok tidak cukup. Dia perlu memberikan pengurapan sehingga kita membangun yang namanya tugu pengurapan dalam kehidupan kita. Dan begitu pengurapan Tuhan turun, maka hidup kita seperti tugu, seperti pilar yang dibangun naik ke atas. Di situ orang mulai melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hanya berhenti sampai di pilar pengurapan, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena dengan gampang kita akan jatuh dalam kesombongan, dengan gampang kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Orang Kristen harus melanjutkan perjalanannya kepada batu rohani yang ketiga atau yang terakhir. Dan inilah tempat persinggahan, perhentian yang paling aman dalam kehidupan kita. Apa itu? Setelah batu impian dan ada tugu pengurapan, kita harus membiarkan Tuhan mengubah hidup kita menjadi suatu mesbah. Nah, mari kita lihat kejadian 35, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kejadian 35, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Allah berfirman kepada Yaakob, bersiaplah pergilah ke Beto, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esau kakakmu. Lalu berkatalah Yaakob kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, takhirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Beto, aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yaakob segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yaakob menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yaakob tidak dikejar. Lalu sampailah Yaakob kelus yang di tanah kanaan yaitu Beto, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Beto, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Nah anda perhatikan suara, ini luar biasa. Waktu dia punya batu impian, Tuhan tidak pernah berkata ambil batu itu sebagai alas tempat tidur. Tidak, itu natural manusianya, dia ambil batu, dia tidur dan dia bermimpi. Waktu dia bangun Tugu, bukan karena perintah Tuhan berkata dirikan Tugu dan urapi. Sama sekali bukan perintah Tuhan, tapi ketika itu terjadi itulah yang menjadi akibat dari pengalaman keduanya dengan Tuhan. Tapi ketika untuk dia membangun mesbah, harus Tuhan yang berkata kepada Yaakob, bangun mesbah di tempat yang sama ketika aku bertemu dengan engkau. Hidup orang percaya itu harus sampai menjadi mesbah bagi Tuhannya. Nah apa bedanya? Mesbah itu isinya adalah, apapun yang ditaruh di atasnya, maka akan kembali naik dan jadi korban persembahan yang menyukakan hati Allah. Tugu pengurapan membuat orang berpaling ke kita, memandang kita sebagai sosok yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan. Tapi mesbah akan membuat orang ketika memandang kita, terus pandangannya akan dialihkan ke atas dan akhirnya akan memandang Tuhan. Mesbah tidak pernah mengambil apapun yang ditaruh di atasnya untuk dirinya. Dia hanya alat untuk membawa apapun yang ditaruh di atasnya naik kembali ke Tuhan. Tapi inilah hebatnya saudara, perhatikan baik-baik. Tidak ada domba yang terbaik, tidak ada lembu yang terbaik yang ditaruh di atas batu impian. Tidak ada juga lembu yang terbaik ditaruh pada tugu pengurapan. Tapi semua hewan korban terbaik ditaruh di atas mesbah. Dan mesbah tidak pernah mengambil apapun yang ditaruh di atasnya untuk kepentingannya sendiri. Selalu dia berkata, semua bagi dia. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Banyak orang Kristen tidak bisa sampai ke bagian yang ketiga. Karena ego dan self-nya dan kemauan manusianya tidak pernah mau dikorbankan. Kita suka diurapi, kita suka bermimpi. Tapi ketika Tuhan mau bangun kita dan bentuk kita menjadikan kita mesbah. Kita berkata, tidak Tuhan. Karena apapun yang ditaruh di atasku, aku mau memilikinya seumur hidupku. Kita bukan mesbah kalau begitu. Saya mau ulang lagi. Mesbah tidak pernah simpan untuk dirinya apapun yang ditaruh di atasnya. Semua yang Allah berikan di atas kita, apapun bentuknya. Kalau orang itu punya hidup seperti mesbah, dia akan berkata, ini akan dibakar oleh api Tuhan dan naik ke atas bagi dia. Dan itu bagian yang paling berat di mana keterikatan kita dengan dunia dikikis habis oleh Tuhan sendiri. Saudara sekalian, saya belajar mesbah tidak pernah menahan ketika apa yang pernah dia berikan, dia ambil lagi. Tidak pernah ditahan oleh mesbah. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang sempat berkomentar begini tentang apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Well, ini gereja diberkati duitnya banyak katanya. Saya dengar itu, saya bilang, amin, amin, amin lah, amin. Dulu pernah ada orang bilang, mereka punya percetaan uang sendiri. Ya, saya titipin di surga, anytime saya tinggal tarik dengan gampang. Saya aminkan semua omongan orang yang saya pikir baik buat kita. Yang tidak baik saya tolak tendang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi, tapi saya mau katakan begini, saudara. Mengapa kita diberkati? Saya mau tanya sebelumnya. Siapa yang nonton film televisi FTV rumah di atas sekarang? Coba ngatakan nanti-nanti. Anda tahu bagus kan? Jadi berkat. Saya diberitahu dalam satu hari, hari berikutnya setelah itu tayangkan di televisi di SCTV, jumlah yang mengirim SMS, belum itu yang surat, belum yang email, belum yang teleponnya. Baru SMS saja. Dari 50 ribu VCD yang disediakan, kalau kamu respon SMS akan diberikan VCD, disediakan 50 ribu. Saudara tahu, dalam satu hari yang SMS ke kantor CBN di Jakarta, itu 92.500 sekian orang. Jadi sudah enggak cukup kalau Anda SMS sekarang, lama dapetnya itu VCD-nya, saudara. Karena sudah hampir double dalam satu hari. Ini rekod yang luar biasa. Saudara mengerti kan? Saya pernah sampaikan. Semua biaya produksi rumah di atas sekarang itu, dari persembahan Anda dan saya di tempat ini. Dan Anda mengerti jutaan orang di negara ini diberkati lewat film itu. Murah tak, saudara? Murah kan? Ketika saya dengar report itu, Tuhan berkata kepada saya begini. Karena kalian itu mesbah, aku tidak akan pernah tahan berkat keuanganku untuk kau. Sob ketika aku taruhkan di atasmu, setiap kali aku berkata, aku ambil balik. Kalian berkata, iya, dengan apa yang aku minta. Tapi kalau kita ini orang kikir, kita bukan mesbah, ditaruh di atas, kita berkata, Hahaha, ini milik saya. Dia berkata, berikan. Dalam nama Yesus, aku tengking kau suara setan, katanya. Dan berkata, ini aku. Tidak mungkin. Tuhan yang memberi kau, Tuhan ngambil lagi bohong setan, enyahlah daripadaku. Padahal kita tahu itu Tuhan. Tapi kekikiran kita dan harta yang terlalu kita pegang kuat dengan hati kita, tidak memungkinkan orang percaya jadi mesbah. Kalau engkau berkata, Pak, saya ingin diberkati, berikan satu alasan kepada Tuhan. Alasan terbaik adalah kalau engkau berani berkata, apapun yang kau taruh di atasku, Tuhan, tidak pernah akan aku pegang dan tahan selama-lamanya. Setiap saat engkau berkata, korbankan buat aku, aku akan kerjakan. Itu mesbah. Saya tidak hanya bicara soal uang, tapi semua aspek kehidupan kita. Apakah Tuhan bisa lihat itu di hati Anda dan saya? Simple. Anda mau berkat? Itu caranya. Nah hebatnya waktu mesbah dibangun, apa yang kemudian terjadi? Lihat lagi ayat 7, sekarang baca sampai dengan ayat yang ke-13, dari kejadian pasal yang ke-35. Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh ribkah mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yaakob datang dari Paddan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yaakob, dari sekarang namamu bukan lagi Yaakob, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, atau El Shaddai. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Suatu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Isaac, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yaakob dari tempat ia berfirman kepadanya. Waktu mezbah dibangun, disitulah Tuhan akan muncul, dan dia berkata, aku ini El Shaddai. Kata El Shaddai artinya, the almighty God Allah yang maha kuasa, tapi kata Shaddai juga artinya, seperti seorang ibu yang dengan buah dadanya menyusui akan bayinya, sampai puas dan kenyang. Sehingga Kenneth Higgins berkata bahwa, kata El Shaddai juga artinya, the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Waktu hidupmu adalah mezbah, maka Tuhan El Shaddai akan datang dalam hidupmu. Kemaha kuasaannya, kelimpahan dari dia, akan dengan sendirinya diberikan dalam hidup saudara dan saya. Itu yang sebetulnya Tuhan inginkan. Tidak lagi kita akan merengek-rengek minta supaya Allah memberkati kita. Karena hidup kita sudah seperti mezbah, yang terus naik di hadapan Tuhan. Dan pada saat itulah, Tuhan akan muncul sebagai El Shaddai. Saya dengar kesaksian dari Pak Tri tentang jemaatnya yang di Manyarannya. Ini berkat besar buat saya. Ini keluarga baru Kristen baru saudara. Aku rasa belum setahun jadi orang Kristen. Nah, orang ilan ya, ini orang lugu sederhana. Tapi kadang-kadang kita malu. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tidak pernah ngerti direction Tuhan. Tidak pernah tahu apa yang Tuhan katakan. Tapi keluarga ini kenal Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Suatu hari, mereka ini berkali-kali ngalami mujizatnya. Mereka ini butuh uang 100 ribu untuk bayar listrik. Tidak punya uang. Kalau terlalu lama akan dibutuskan, akan listriknya. Istrinya berkata, utang aja Pak, utang. Suaminya ngomong begini, kok utang tuh. Oh diajari jangan utang. Jangan utang. Terus, coba, kok Tuhan sih? Boleh gak utang? Sembayang. Sembayang. Gak lama keluar dari kamar istrinya atau dari mana saya gak tahu. Dia bilang, Tuhan bilang tidak boleh utang. Keren saudara ya. Baru belum setahun jadi orang Kristen. Sudah dengar Tuhan berkata. Terus makanya gak usah utang. Sembayang, pokoknya sembayang. Lalu suaminya berkat kerja. Kerja di sebuah universitas di Semarang. Kerjanya kerja, anulah kerja gak terlalu tinggi. Dia cuma tukang antar surat aja. Sambil jalan ke tempat kerja, dia ngomong begini, batin, begini, Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau memberkati aku itu gampang. Gampang. Kalau engkau mau gampang, oh Tuhan. Aku percaya engkau bisa. Baru ngomong begitu. Ada uang seratus ribu melayang dari atas ini. Terus dia bilang, lihat seratus ribu turun dari atas begini, kabur. Langsung saya amankan, katanya. Penting loh dari-perti amankan orang. Dia amankan dulu. Tanya dia, ini duitnya siapa? Ini uangnya siapa? Tidak ada orang kehilangan. Bala pulang loh. Oh dia sudah amankan. Nih, Tuhan memberkati. Kamu utang siapa? Engkau ada. Turun dari atas ini. Di surga itu ada percetaan uang Republik Indonesia. Jangan khawatir, saudara. Engkau lama, butuh SPP. Uang bayar uang sekolah anaknya. Ngomong, enggak punya uang kan? Punya uang 50 ribu, yang harus dibayar 80 ribu. Nih, kamu bayar dulu 50 ribu. Kekurangannya nanti nyusul. Jadi anaknya bawa uang sekolah. Jalan kaki ini, jalan kaki ini. Makanya saudara harus ingat pengajarannya Pak Timotius. Disini ada itu, Anda mesti jeli melihat. Disini, disana, disini juga ada. Jangan jalan itu, masalah gurutuk-gurutuk gitu. Harus lihat, disini ada. Ini orang lihat jalan ini. Jalan. Duit. Bapaknya dari atas, anaknya dapat dari bawah. Begitu kira-kira saudara. Dia ambil 30 ribu. Teman-temannya berkata, but palsu, uang palsu. Dia bilang, enggak, asli, palsu, enggak mungkin. Uang kalau dibawa, palsu. Sama dia, suka urusan, pokoknya ngelebon. Ya ampun, buah renggi uang 50 ribu, dibayar. Diteriman. Asli, lihat. Sama kali. Satu kali, anaknya ini pengen ulang tahun. Bu, aku diulang tahun. Duitnya sopoh. Itu sembahyang pokoknya. Kebaktian hari minggu. Kebaktian. Itu gereja banyak malekate, Pak Tri. Tenang aja. Jadi, pada waktu itu, dia enggak punya duit. Mau kebaktian, ini ceritanya. Ada, yang dia tahu, dia pikir jemaat perempuan. Seperti orang Chinese. Agak tinggi. Rambutnya panjang. Ibu-ibu ini ya namanya. Oh ya. Kasih ambok. Ini berkat Tuhan buat ibu. Nah, dibuka begitu, getok. Buitnya banyak. Dia mau bilang terima kasih, loh kok sudah enggak ada. Dia pikir, oh sudah duduk kebaktian. Jadi dia kebaktian, Pak. Selesai kebaktian, dia cari. Ini yang ngasih, aku siapa dilihat? Enggak ada. Tanya-tanya ke orang. Loh ada enggak jemaat yang, kayak orang Chinese tinggi, rambutnya panjang. Oh ibu ini ya? Enggak kalau ibu ini saya tahu. Bukan dia yang kasih. Lain. Sampai sekarang, tidak ketemu sampai sekarang. Jadi malaikat nyetak, sudah, serrrr, dikopi dulu duitnya. Di amplopi turun. lewat kali kreo gitu. Masih duit. Kok bisa? Ayo. Kok bisa duit itu datang dengan cara seperti ini? Belakangan ini yang saya tahu. Nah, perhatikan. Ini yang paling nyentuh hati saya. Bulan lalu kita akan buat KKR di Temanggung. Anda ingat itu. Pak Tri ini buat pengumuman. Jemaat yang ikut, suruh bayar apa? 15 ribu ya. Satu orang 15 ribu untuk biaya sewa mobil. Mereka berduanya kepingin ikut. Tidak punya uang. Seperti biasa, sembahyang. Polak-balik kan mujijat, 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 ya atau dengan cara yang tidak lasim. Kali ini mereka sembahyang. Tuhan, kami mau ke Temanggung, melihat kuasamu bekerja. Sembahyang maunya. Terus Tuhan ngomong begini. Nah, kalau mau ke Temanggung, ya jual lanteng-lanteng mula. Cuma itu yang mereka punya. Yang pake istrinya. Istrinya bilang, Tuhan suruh jual ini. Kamu ingin jual, jual. Bawa keungaran, ke kemas ungaran. Dijual, kalau enggak salah saya dengar, dapat uang 100 ribu. Yang 30 ribu dibayarkan untuk ongkos transport mereka berdua. Yang 70 ribu, mereka belikan makanan. Jadi orang di mobil itu disupply makanan sama dia. Tidak ada orang tahu. Keluarga ini jual. Lanteng-lanteng. KKR, selesai pulang KKR. Nah, Anda harus berterima kasih. Di sini ada itu penting, kalau jalan lain kali harus. Di sini ada, di sini ada. Kalau Anda mau cari pekerjaan baru, sampai di rumah, Anda di kamar mandi, Anda di WC, Anda di kamar tidur. Di sini ada. Itu penting. Karena inspirasi bisa datang sekonyong-konyong, saudara. Anda harus tahu itu. Ini lagi jalan, masuk ke kompleks perumahan. Lihat di bawah itu ada klip-klip warna emas. Berhenti lah. Diambil. Anteng-anteng, cuma satu tok. Bukan sepasang. Satu rodok gede, gepeng, sudah keplintes ban mobil, saudara. Diambil. Tuhan bilang apa? Bawa ke toko emas yang kamu jual, anting-anting umum itu. Jadi dibawa ke sana. Saya enggak tahu laku berapa, tapi ini yang jelas, saudara. Dapat duit, dia bisa nebus 100 ribu anting-anting yang dia jual tadinya. itu masih sisa uang. Jadi pada ujungnya, dia bisa ke temanggung, bisa gagah berkati orang semobil dengan makanan, dan duitnya tambah. Ayo. Saya tinggal cerita gitu, saya itu ngomong, Tuhan, Tuhan. Engkau kalau nolong kok rumit. Aku langsung jalan, kesandung, nemu, ambil, dijual, kan selesai. Dia bilang, aku bukan duit. Aku mau lihat hatinya, apakah mau jadi mesbah atau tidak. Waktu dia sacrifice, dia korban, itu alasan buat aku, untuk memberkati hidupnya. Dan itu yang sebetulnya, Tuhan itu rindukan dalam hidup kita. Kita harus jadi umat, yang harus jadi mesbah. Isinya cuma penganggungan, penyembahan, worship di hadapan Tuhan, dengan seluruh kehidupan kita. Ingat, bukan hanya uang. Semuanya, yang kita punya, naik terus sebagai penyembahan, di hadapan Tuhan. Yang begini, belum pernah kita lihat. Saudara, wow, saya mau beritahu, demi kasih Tuhan, hidup kita, harus seperti mesbah. Jangan berhenti, hanya, sebagai, Tugu pengurapan. Teruskan apa yang kemudian terjadi. Ayat 14 dan 15, kita akan segera selesai. Kejadian 35, ayat 14 dan 15, Alkitab berkata begini, kemudian, Yaakob mendirikan Tugu di tempat itu. Aneh, dia setelah jadi mesbah, dia bangun Tugu lagi. Yakni, Tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan, dan menuangkan minyak di atasnya. Yaakob menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Ketika di Tugu pengurapan, dia curahkan hanya minyak. Setelah jadi mesbah, dia bangun Tugu lain, sebagai koreksi atas Tugu pertamanya. Karena Tugu pertama, banyak bicara soal yang dia butuhkan. Dia berkata, kalau engkau memberi aku makanan, engkau beri aku pakaian, engkau menyertai aku, engkau memberkati aku, engkau melindungi aku, sampai kembali ke rumah orangtuaku, maka aku panggil engkau, sebagai Allah Yaakob. Tugu pengurapan itu, bersenter, berpusat pada dirinya sendiri. Tapi ketika jadi mesbah, dia sadar, ada yang salah di situ. Dia bangun Tugu yang kedua, dan Tugu ini sebagai koreksi, atas apa yang dulu pernah dia minta, karena Tugu ini berbeda. Di mana bedanya? Yang dia curahkan adalah, anggur, dan minyak. Ini bicara apa? Ayat yang terakhir, Masmur 104. Dan kita akan selesai dengan ini. Masmur 104, ayat yang ke-15, Alkitab berkata begini. Masmur 104, ayat yang ke-15. Alkitab berkata, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. ketika dia curahkan anggur dan minyak, dan minyak dia berkata, Tuhan, apapun yang membuat aku ini berseri, dan bersuka dalam hatiku, aku kembalikan kepadamu. Di sini dia mencari, semua yang membuat dia bisa bersuka cita, dan membuat mukanya berseri. Di Tugu yang kedua, yang membuat dia bersuka cita, dan berseri, dia taruhkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Dia mau koreksi Tugu pertama. Tugu pertama, terlalu banyak akunya. Total, aku, aku, aku. Dia berkata, ini harus dihentikan. Dan dia berkata, Tugu yang kedua, semua yang selama ini aku cari, dia katakan, semua sebetulnya milikmu Tuhan. Orang kalau sampai di mezbah, dia akan bangun Tugu atau pilar yang kedua, yang berbeda dengan pilar yang pertama. Dan itu yang sebetulnya, membuat hati Tuhan disukakan. Amen, saudara. Saya berdoa hidup kita adalah hidup, yang setiap saat, hanya menyukakan hatinya. Kalau itu jadi kerinduan, saudara, Anda dan saya, pasti akan sampai ke garis akhir. Karena itu akan membuat hidup kita, diprotek oleh Tuhan, dan dijauhkan dari semua yang jahat.